Ya kembali lagi di Apakabernusia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah Menyambung yang tadi nih Ustadz Dasar Latif masih bertama kami Alhamdulillah Bagaimana Ustadz ini memaknai perbedaan bobot dari hewan kurban Yang akan dikurbankan oleh umat manusia Oke, jadi sebenarnya dalam nas tertulis Quran dan hadis Tidak ada penjelasan bahwa kambing lebih baik atau sapi dan sebaliknya Tidak ada Tetapi menurut para pendapat ulama Namanya pendapat boleh berbeda Nah menurut pendapat beberapa ulama Yaitu memilih dengan pendapat kambing atau kibas atau domba Sebab apa? Asumsi ya, ini asumsi Satu, Rasulullah SAW waktu hakikat tidak menggunakan kuda Tidak menggunakan sapi Tapi digunakan domba atau kibas atau kambing Kemudian ketika Adam AS Anaknya menikah ketika uang maharnya lah kalau kita sekarang Salah satu adalah kibas atau domba atau kambing Nah itu bukan sapi Kemudian yang ketiga Ini menurut saya ya Menurut pendapat juga pendapat ulama Yang ketiga Ketika Allah mengganti leher Ismail AS Allah tidak menggantinya dengan sapi Tapi diganti dengan kibas atau domba atau kambing Itu tiga dari alasan ini Sehingga dikatakan kambing Nah seiring dengan perjalanan waktu Ternyata banyak asumsi juga bahwa kambing itu Banyak yang tidak suka Ya, dagingnya juga kecil Masa orang miliaran duitnya Motongnya satu kambing Akhirnya masuklah misalnya Presiden nyumbang sapi terbesar Menteri sapi Masa presiden atau gubernur atau wali kota Nyumbangnya satu kambing Kan bisa menjadi fitnah dunia Eh, pelit betul Ya, maka lahirlah pendapat-pendapat Kasih yang lebih besar Kenapa lebih besar sapi? Karena pendapat ulama Sebaik-baik manusia Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain Paling banyak manfaatnya tentu Lebih banyak manfaat daging dinikmati Kalau sapi Lebih banyak mungkin Mungkin ada 20 sampai 30 orang Dibanding kambing Mungkin cuma 5 atau 10 orang Jadi lebih banyak kemanfaatan Terpulang kepada Esensi terpentingnya adalah Bagaimana harta kita yang kita miliki Ikut dinikmati orang lain Ya, yang kedua Jangan sampai kita kaya Tapi tidak punya kepedulian Ya Pak Ustadz, kalau untuk memilih Hewan kurban sendiri Kadang-kadang kan kalau Katanya Nabi Muhammad memilih Hewan kurban yang di kambing Yang putih Dengan mungkin Kaki-kakinya hitam Itu sebenarnya ada spesifik gak sih Seharusnya hewan kurban seperti apa Warna apa Yang mungkin kita harus Lebih baik dipilih begitu Tidak ada penegasan bahwa ini Yang ada penegasan yang penting adalah Tidak cacat Artinya Binatang yang kita kurbankan Adalah yang terbaik Ya Jangan Sampai ada yang katakan bahwa Kalau dia cacat ditolak Kenapa? Karena kita mau mempersembahkan kepada Allah Tentu dengan Kita berikan yang terbaik Bayangkan kepada wali kota saja Kalau saya kasih sapi yang cacat Tentu tersinggung Ya Maka berikanlah yang terbaik kepada Allah Insya Allah Allah ganti yang jauh lebih Baik lagi Amin Amin Ustadz Dasaf Kita sudah berada di penghujung nih ya Mungkin Sama-sama mungkin kita Mengangkat tangan kita Begitu ya Ustadz ya Kita haturkan doa mungkin Di hari yang Fitri ini Cukup berkesan Tentunya buat Saudara-saudara kita yang saat ini Berada di tanah suci ya Tengah merampungkan Ibadah hajinya Silahkan Ustadz Dasaf Latif Kuatkan fisiknya Allah pelihara keikhlasannya Jika mereka Saudara-saudara kami Kurang dalam beribadah Tambahkanlah kekurangannya Apabila mereka beribadah Berlebih-lebih ya Allah Maka kurangkanlah Sempurnakanlah Dan jika ada yang salah Dan tidak lurus niatnya Lihat Menuruskanlah niat mereka Dan terimalah amal ibadahnya Yang lebih penting ya Allah Jadikan mereka haji Yang memberur Manfaat dunia akhirat Bagi saudara-saudara kami Yang belum menunaikan Ibadah haji Lapangkan rezekinya Lapangkan waktunya Lapangkan keinginannya Untuk menunaikan dan menguju Baitullah Dan bersiara kemakam Rasul Kami hanya bisa berdoa Dan memohon Di tangan Mujuala Yang mengebulkan doa kami Karena hanya dengarkan Dan kebulkan doa kami Terima kasih Selamat Hari Raya Idul Fitri Mudah-mudahan ada manfaat Selamat Hari Raya Idul Adha Ustadz Ustadz Latif Sudah berbagi informasi Baik Pada pagi hari ini Gitu ya Pak Ustadz Selamat melanjutkan Aktivitas kembali Nampaknya juga mau Burasa Burasa Sarapan Burasa Burasa Sehat selalu Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Oke Ini juga menjadi akhir Jumpa kita Pada pagi hari ini Di hari spesial Hari Raya Idul Adha Kembali lagi kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha Untuk Anda yang merayakan Pada hari ini Akhir kata Sekarang Rantiku Suma Arifadil pamit Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa